Intro Jumpa lagi bersama Asmar Kali ini akan mempresentasikan Flight Control System Familiarization Pada pesawat Airbus A320 Family Pada pesawat konvensional Gerakan dari kontrol kolom Ditransfer sepanjang bentangan kabel dan pulley Atau katrol Untuk menggerakkan surface dari flight control Untuk pesawat Airbus A320 Family Kabel dan pulley tersebut tidak digunakan lagi Dan telah digantikan dengan electrical wire Ini memiliki keuntungan mengurangi beban pesawat Side stick yang digerakkan oleh pilot Menghasilkan electrical signal Yang dikirim melalui flight control komputer Sebelum menuju hydraulic actuator Yang menggerakkan surface Hydraulic actuator ini disebut Servo control Pilot menggunakan side stick Untuk menerbangkan pesawat Computer memproses pilot input Dan menggerakkan flight control surface Seperlunya Untuk mencegah terjadinya maneuver Yang berlebihan Dan mencegah terjadinya flight outside Dari safe flight in flow Pilot input diproses untuk mengendalikan pesawat Secara objektif Disini tidak terdapat hubungan langsung Antara side stick dan surface control Pesawat dikenal dengan istilah super loop Memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem konvensional Membuat pesawat menjadi sangat stabil Dan mengurangi beban kerja pada pilot Pergerakan dari flight control surface Dikontrol oleh tujuh komputer Terdiri dari Dua buah elevator aileron komputer ELEC Tiga buah spoiler elevator komputer SEG Dan dua buah flight augmentation komputer FAC Yang mengatur pergerakan daripada radar Flight control system dirancang Untuk menerapkan beberapa redundansi Dalam konsep keselamatan Safety concept Setiap komputer mampu mengontrol pesawat saat terbang Setiap komputer dibagi menjadi dua unit Yang diprogram dalam software languages yang berbeda Power supply yang terpisah Control source Dan signaling line Pada basic configuration Tidak terdapat single failure Computer Electrical system Hydraulic system Dan sensor Akan tetapi operasional mengalami degradasi Atau penurunan kemampuan dari fungsi normal Pada sistem ini Gelengkapi dengan dua buah flight control data concentrator FCDC Tersedia safety data dari ELEC dan SEG computer Untuk indication recording Dan maintenance purpose FCDC Menyimpan data maintenance Dan mengirim failure indication seperti Store failure Failure history Dan troubleshooting guidance Disertai juga Fold LRU Pada centralized fold display interface unit CFDIU FCDC interface dengan E-CAM system Surface indication Computer status Surface status Dan interface dengan DFDR Flying parameter recording Data dari kedua flight Dikirim langsung pada EIS Electronic Instrument System Tiga independent hydraulic system Digunakan untuk memberi power Pada semua flight control surface Flight control system Menggunakan Aileron Setiap Aileron Memiliki dua buah servo control Yang mendapatkan power Dari independent hydraulic system Dalam kondisi normal Satu buah servo control Aktif pada ELEC Dan yang lainnya Pada posisi dumping mode Atau standby Indikasi dari surface position Ditampilkan Pada E-CAM display unit Elevator Setiap elevator digerakan Dengan dua buah servo control Independent hydraulic Dalam kondisi normal Hanya satu yang aktif pada ELEC Dan yang lain pada posisi damping Standby mode Apabila terjadi kehilangan electrical control Servo control akan beralih pada centering mode Secara otomatis Dan semua surface dalam posisi netral Indikasi dari surface position Ditampilkan Pada layar E-CAM Trimable horizontal stabilizer T-E-Chase Untuk menggerakkan Pit stream T-E-Chase digerakkan oleh Vail-shape screw jack Digerakkan oleh Dua buah hydraulic motor Yang disupply secara independent Manual control dari T-E-Chase Dapat dilakukan Melalui trim handwheel Yang terletak Di center pedestal Saat pesawat on ground T-E-Chase setting Harus dilakukan Dengan manual control Segera setelah pesawat mengudara Atau airborne T-E-Chase akan mengaktifkan Electrical control mode Secara otomatis Mechanical control dapat meng-override Electrical control Apabila terjadi Atau trim runway Automatic peak trim dapat dicapai Dengan T-E-Chase melalui E-Leg Ketika fungsi dari trim diaktifkan Setiap gerakan dari elevator Akan diikuti oleh gerakan T-E-Chase Untuk menyelaraskan permukaan Guna mengurangi terjadinya drag Dan dapat menghemat bahan bakar Fuel Saving Indikasi dari T-E-Chase position Ditampilkan Pada layar e-cam Dan juga ditunjukkan Dalam satuan degrees Pada skala G yang terdapat Di permukaan setiap trim handwheel Rudder Single face rudder digerakkan oleh Tiga buah independent hydraulic servo control Mechanical signal dari pedal Dan jaw damper actuator Indikasi dari rudder position Ditampilkan pada e-cam display unit Ground spoiler dan speed brake Setiap spoiler surface Digerakkan oleh single servo control Melalui salah satu dari tiga buah check Spoiler elevator control Untuk redundansi Supply hydraulic dari tiga sistem Didistribusikan di antara Spoiler servo control Jika terjadi kegagalan Atau failure yang terdeteksi oleh set Maka spoiler terkait Akan retract secara otomatis Spoiler position indication Ditampilkan Pada layar e-cam display unit Semua flight control indication Ditampilkan Pada layar e-cam flight control page Pergerakan dari kedua aileron Dan kedua elevator Disimbolkan dengan green index Yang bergerak di depan wide scale Tampilan dari status servo control Pada sisi wide scale Akan berubah warna menjadi ember Apabila Salah satu actuator terkait Tidak tersedia Hydraulic low pressure Electrical control failure Dan computer failure Aileron Aileron diindikasikan pada neutral position Sebagai catatan Tampilan indikasi terkait pada new neutral position Ketika flag extended Aileron drop Automatic function Elevator Dalam kasus elevator failure Gerakan atau elevator deflection yang tersisa Dibatasi oleh komputer Guna Menghindari beban asimetri yang berlebihan Pada bidang horizontal dari ekor pesawat Atau rear fuselage Green rudder symbol Menggunakan dash index Untuk menampilkan pergerakan Dari rudder Pada wide scale Informasi dari servo control status Ditampilkan di bagian atas Rudder indication Rudder trim diindikasikan Oleh small blue line Di bagian bawah wide scale Saat digunakan Rudder trim bergerak Ke neutral point Dari rudder surface Dan merubah rudder pedal position Hydraulic system yang menggerakkan Setiap control surface Ditunjukkan pada E-cam flight control page Oleh GBNY Sebagai contoh Rudder mendapatkan Hydraulic power Dari green, blue, dan yellow system Catatan Pergerakan dari rudder Dan rudder pedal Dibatasi Melalui rudder travel limiter Pada kondisi high speed Rudder travel Dibatasi sebagai fungsi dari airspeed Flight augmentation computer FAC FAC Mengontrol elektrik motor Bersamaan dengan Variable stop mechanism High speed position Diindikasikan oleh Small white tick Pada rudder scale Speed trim position Diindikasikan oleh THS deflection THS deflection Atau Gerakan dari Trim horizontal stabilizer Dalam satuan degrees Up and down E-stream hydraulic motor Status ditampilkan di bagian atas dari indikasi THS position Spoiler memiliki beberapa fungsi Speed break Menggunakan tiga dari bagian tengah surface dari spoiler Pada ikan flight control page Spoiler extended position Yang diindikasikan dengan Small arrow Ini adalah untuk speed break Speed break digunakan Untuk mengurangi aircraft speed Dan Menambah rate of descent Speed break inhibition Komputer secara otomatis Akan melacak speed break Atau menjaga agar motor tetap aktif Pada kondisi Aircraft in high angelopathek condition Flag fall configuration selected Landing Komputer failure Royal spoiler Berguna untuk melengkapi Aileron action Spoiler digerakkan secara otomatis Oleh komputer Pada posisi yang sama Dengan aileron yang digerakkan ke atas Dan tetap dalam posisi retract Apabila aileron digerakkan ke bawah Roll control menggunakan Empat bagian luar dari surface spoiler Pada tampilan di e-cam Terlihat spoiler kiri bergerak ke atas Dan pada sisi kanan tetap flat Atau tidak bergerak Komputer dapat melakukan fungsi speed break Dengan roll spoiler Ground spoiler menggunakan seluruh spoiler surface Pada maksimum deflection Ground spoiler digunakan untuk maintain aircraft on the ground Ground lift damper dan reduce speed Ground spoiler extended secara otomatis saat pesawat menyentuh landasan Touchdown Atau saat dilakukan rejected takeoff Pre-selection wajib dilakukan pada speed break control lever Yang terletak di center pedestal Spoiler akan retract Apabila pre-selection tidak dilakukan dengan speed break control lever Atau salah satu dari engine thrust lever Di atas idle position Status dari elect dan check Ditampilkan pada e-cam flight control page Sedangkan untuk komputer yang lain tidak ditampilkan Pitch dan roll dikontrol oleh pilot dengan menggunakan kedua side stick Yang tersedia di area console kiri dan kanan Dengan adanya side stick Maka dapat meningkatkan Atau improve crew interface Penyederhanaan dari sistem Ruang kemudi Kokpit nampak lebih luas Terdapat penghematan ruangan Setiap side stick mengirim independent electrical signal Kepada flight control komputer Ketika kedua side stick digunakan secara bersamaan Algebraicly input ditambahkan oleh komputer Untuk pembatasan Untuk pembatasan pada maksimum surface deflection Saat autopilot disengget Kedua side stick akan terkunci pada posisi netral Yang dilakukan oleh selenite Setiap side stick dilengkapi dengan red push button yang berguna Untuk memutuskan autopilot connection secara manual Penon aktifan atau deactivation side stick yang lain Ketika red push button pada sisi kapten ditekan Untuk mengambil alih priority In case of screw capacity Atau pada saat dalam latihan Flight training Untuk pekerjaan rigging Side stick dapat diletakkan pada posisi netral Dengan menggunakan single rigging pin Aileron Spoiler Elevator servo control adjustment Side stick priority light THS control manual Dapat dilakukan melalui trim handwheel yang terletak di center pedestal Trim position diindikasikan dalam satuan decrease Pada skala di setiap trim wheel Normal range ditandai dengan green band Sebagai catatan Apabila pilot melakukan gerakan manual Pada pit stream wheel Tidak terjadi pemutusan hubungan dengan elek Dan gerakan tetap sinkron Dengan posisi yang dilakukan secara manual Pada saat pesawat touchdown Pit stream akan reset pada posisi zero secara otomatis Ketika pit stream terhubung dengan elektrical mode Gerakan feedback dikirim pada trim wheel Melalui mechanical channel Dua set radar pedal konvensional Radar pedal ini dapat diatur posisinya Sesuai dengan kenyamanan pilot Kedua set pedal saling berhubungan secara mekanikal Saat autopilot diaktifkan Radar pedal terkunci pada posisi netral Radar trim panel terletak di pedestal Manual trim order diaktifkan melalui suite yang terletak di center pedestal Automatic reset function dimulai melalui push button suite Posisi indikator menampilkan arah dari radar trim kiri dan kanan Serta besarannya Ketika autopilot diaktifkan Radar trim dikontrol oleh autopilot system Dan radar trim rotary suite menjadi tidak aktif Speed brake lever terletak di sisi kiri pedestal Untuk menggunakan speed brake Speed brake lever harus ditekan ke bawah terlebih dahulu Lalu diarahkan ke posisi yang diinginkan Untuk ground spoiler army Ground spoiler lever harus ditarik ke atas Pada saat ground spoiler extended Tidak ada pergerakan dari ground spoiler lever Sebagai tambahan electrical control Dua buah panel yang terletak di overhead panel Untuk mengontrol flight control komputer Switch off dan on Akan melakukan reset pada komputer yang terkait Electrical power pada ELEC1 dan SEG1 Normalnya disupply dari essential bus Tetapi dapat juga disupply dari hot bus Jika terjadi electrical failure Untuk high lift control Dapat dicapai masing-masing oleh Lima bilah leading edge slab Dua bilah trailing edge flap Satu bilah aileron Aileron drop function Slap dan flap digerakkan melalui Hydromechanical yang terdiri dari Power Control Unit PCU Differential gearboxes Talk shaft Rotary actuator Lima bilah sled terdapat di setiap leading edge Dan dua bilah flap di setiap trailing edge Catatan Pesawat A321 memiliki double slot Pada flapnya Slap dan flap power control unit digerakkan secara hidrolik Juga terdapat electrical control yang melalui dua buah sled flap control computer SFCC 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 memonitor bekerjanya sled dan flap melalui position pickup unit PPU yang terletak di PCU power control unit dan transmission talk shaft Slap dan flap Slap dan flap mengoperasikan protection function seperti asimetri, runway, overspeed, uncommanded movement Setiap SFCC Setiap SFCC memiliki dua channel Satu untuk flap channel dan satu untuk slab channel Setiap channel menggerakkan surface terkait Informasi dari flap dan flap Informasi dari flap dan flap ditampilkan pada e-cam engine warning display Sistem data acquisition concentrator menerima flap dan flap position dari feedback PPU ke SFCC untuk menghasilkan tampilan yang sesuai pada e-cam display Posisi flap dan flap dan flap diindikasikan dengan white dot Pada e-cam terlihat surface extended full position Ini adalah tampilan dari flap zero indication Tidak terdapat label atau tanda pada settingan ini Flap lever terletak di sisi bagian kanan dari pedestal Untuk menggerakkan slab dan flap Sebelum menentukan posisi yang diinginkan Flap lever harus ditarik keluar terlebih dahulu Flap lever scale position terdiri dari Zero, One, Two, Three, dan Full E-Leg One, Seg One, Fake One, dan FCDC One terletak di rek 83 VU E-Leg Two, Seg Two, Fake Two, dan FCDC Two terletak pada rek 84 VU SFCC One berada di rek 85 VU SFCC Two terletak pada rek 86 VU E-Leg, Seg Three terletak di rek 93 VU E-Leg, Seg, dan SFCC Byte Memory dapat dibaca pada MCDU melalui Flight Control key Dan juga tersedia by test Fact dan data yang dikirim ke CFDIU Tersimpan di memory Dapat dibaca dan dites melalui MCDU AFS menu ELEC dan SIEG mengirim data pada CFDIU melalui FCDC SFCC mengirim data langsung pada CFDIU Bila Anda ingin melakukan pekerjaan di pesawat Pastikan Anda selalu mengikuti petunjuk dari aircraft maintenance manual Dan selalu melakukan safety precaution Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!